Kampung Inggris adalah sebuah julukan bagi suatu perkampungan yang terletak di sepanjang Jalan Anjelir, Jalan Brawijaya, Jalan Kemuning di Desa Tulung Rejo dan Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Perkampungan tersebut berkembang menjadi tempat belajar bahasa Inggris. Sebagai tempat belajar, pemandangan keseharian di Kampung Inggris Pare tak ubahnya seperti kompleks pelajar. Didominasi oleh hiru piku aktivitas orang-orang yang sedang belajar khususnya pada saat musim liburan. Kampung ini tidak kalah ramai dengan tempat-tempat wisata karena banyaknya pelajar, mahasiswa, pekerja maupun masyarakat umum yang mengisi waktu liburan mereka untuk belajar sambil berwisata. Orang-orang yang belajar di Kampung Inggris tidak hanya dari Indonesia, melainkan juga dari mancanegara seperti Malaysia, Thailand, Timor Listi, dan lain-lain. Sejarah Kampung Inggris Pare Awalnya, di Desa Tulung Rejo hanya terdapat satu lembaga kursus bahasa Inggris, yaitu Basic English Course atau BIC. BIC berdiri tanggal 15 Juni 1977. Didirikan oleh Cullen Osen, lembaga inilah yang menjadi pionir berdirinya Kampung Inggris di Pare Kediri. Bermula pada tahun 1976, Cullen Osen merupakan santri asal Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur yang belajar di pondok modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Meninjak kelas 5 di pondok, Cullen meninggalkan bangku sekolah karena tidak mampu menanggung biaya pendidikan. Bahkan, biaya untuk pulang ke kampungnya juga tidak ada. Dalam kondisi sulit itu, seorang temannya memberitahukan adanya seorang ustad di Pare Kediri yang menguasai 8 bahasa asing. Ustad tersebut bernama Kiai Haji Ahmad Yasid. Kalimantan kemudian berniat berguru dengan harapan minimal dapat menguasai 1 atau 2 bahasa asing. Dia tinggal dan belajar tanpa mengeluarkan biaya di pesantren Darul Falah, Desa Pelem, Kejamatan Pari milik Ustad Yasid. Suatu ketika, dua mahasiswa datang untuk belajar bahasa Inggris kepada Ustad Yasid untuk persiapan menghadapi ujian negara dua pekan lagi yang akan dilaksanakan di kampusnya di AIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, Ustad Yasid sedang pergi ke Majalingka, Jawa Barat. Kedua mahasiswa tersebut diarahkan untuk belajar kepada Cullen oleh istri Ustad Yasid. Cullen menyangkuti permintaan itu dan mereka akhirnya terlibat proses belajar-mengajar di seram di masjid area pesantren. Pembelajarannya cukup singkat namun intensif selama 5 hari saja. Sebulan kemudian, kedua mahasiswa tersebut kembali dan mengabarkan kepada Cullen bahwa mereka telah lulus ujian. Keberhasilan dua mahasiswa itu tersebut di kalangan mahasiswa IIN Sunan Ampel, Surabaya, dan mereka tertarik mengikuti jejak seniornya dengan belajar kepada Cullen Bosen. Sejak saat itu, pada 15 Juni 1977, Cullen memiliki kembali kekursus dengan nama Basic English Quest atau BIC di dusun singgahan Desa Pelung, Kejabatan Pari, Kelirik. Kelas perdana hanya ada 5 siswa. Para siswa tersebut tidak hanya belajar bahasa Inggris, namun juga ilmu agama. Selama 10 tahun, Cullen mengembangkan lembaga kursusnya. Kelahan BIC mulai dikenal luas dan semakin banyak yang ingin belajar di BIC. Karena tingginya minat masyarakat mempelajari bahasa Inggris, sekian hari jumlah peserta kursus semakin banyak. Lembaga kursus BIC pun membuka beberapa jabang dengan nama yang berbeda, yakni Happy English Course atau HEC2, dan Effective English Conversation atau EECC. Di awal tahun 1990-an, Cullen mendorong para alumni BIC agar membuat lembaga kursus untuk menampung pelajar yang tidak mendapat kuota akibat membeludaknya peminat yang ingin belajar di BIC. Pelan-lahan lembaga kursus di Paris semakin bertambah jumlahnya dan membentuk suatu perkampungan. Saat ini tercatu lebih dari 250 lembaga kursus yang ada di kampung BIC. Bagaimana Anda tertarik mencoba? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi sebelumnya ya.